Bares Krimpolri dengan jajaran selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2021 telah menerima laporan terkait dengan pinjol sejumlah 371 laporan. Dari 371 laporan ini, sebanyak 91 sudah terungkap dan ada yang sudah di dalam tahap persidangan, ada sekitar 8 kasus selebihnya masih dalam pengembangan penyelidikan. Tentunya menjadi pertanyaan mengapa kok terkesan lambat. Perlu saya sampaikan bahwa financial technology ini memiliki karakteristik tertentu sehingga pola penyelidikannya pun harus dilakukan secara tepat dan benar. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa kami dari Bares Krim memframing pinjol itu secara utuh. Mulai dari SMS blasting sampai dengan penagihan atau collection. Jadi utuh, tidak parsial melihat pinjam-meminjamnya saja tetapi secara utuh. Dan ini penindakannya juga harus dilakukan secara bersama-sama. Kenapa? Karena namanya juga elektronik, menggunakan teknologi, sangat mudah bagi para pelaku untuk berpindah-pindah, bahkan bisa diremot dari tempat lain. Dalam hubungan kerjasama, kami juga sudah menerima laporan dari Satgas Waspada Investasi bahwa sejumlah 3 ribuan lebih akun yang sudah di-take down oleh Satgas Waspada Investasi yang disampaikan kepada kami. Namun demikian, karena sifatnya ini adalah IT, sifatnya adalah teknologi, di mana akun-akun tadi sudah ditutup, maka ini perlu waktu untuk bisa kita coba eksplor satu per satu. Sehingga ini berpengaruh pada lambatnya pengungkapan. Tapi ini menjadi challenge tersendiri bagi kami untuk tetap bekerja.